Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan badan hukum publik yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahun 2018, JPJS Kesehatan belum konsisten dalam memberikan layanan yang terstandarisasi sehingga diliki keragaman dalam mengatur alur layanan, kecepatan waktu tunggu, dan waktu layanan bisa lebih dari satu jam karena kurangnya konsistensi petugas dalam memberikan pelayanan, belum adanya standar pelayanan, dan alur pelayanan peserta yang beragam. Berdasarkan permasalahan yang ada, BPJS Kesehatan melakukan upaya untuk layanan yang sebelumnya belum pernah dilakukan, yaitu melalui inovasi Service Improvement Project dengan pendekatan Lean Six Sigma. Lean Six Sigma sebuah metode pengendalian kualitas untuk mengidentifikasi, menghilangkan pemborosan, atau aktivitas yang tidak bernilai tambah. Melalui konsep Define User Analyze Improvement Control dibentuk tim champion yang memandu pelaksanaan Service Improvement Project melalui Get Review setiap tahapan sehingga setiap permasalahan menggunakan data-data terukur seperti waktu tunggu dan waktu layanan, jumlah kunjungan, hasil monef pelayanan prima, jumlah pemanfaatan kanal. Melalui aktivitas, pengelolaan data, identifikasi permasalahan, pelaksanaan gemba, analisa data, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan yang ada di kantor cabang. Service Improvement Project memberikan hasil pemberian layanan yang lebih terstandar dan terukur kualitas layanan berdasarkan dimensi Tera atau Tangible, Empathy, Responsiveness, Reliability, dan Assurance. Service Improvement Project dengan pendekatan Lean Six Sigma berdampak secara signifikan terutama pada peningkatan indeks kepuasan peserta. Pada tahun 2020, untuk capaian min, skor meningkat dari 81,5% menjadi 87,63% di tahun 2021. Sedangkan untuk capaian top two box meningkat dari 91,3% menjadi 97,6% di tahun 2021. Indeks pelayanan prima yaitu sebesar 88,7% pada wave 1 tahun 2020 menjadi 94,7% pada wave 2 tahun 2020 dan sebesar 89,6% pada wave 1 tahun 2021 dan 93,2% pada wave 2 tahun 2021. Saya melihat bahwa para pegawai diri kejadian ini ada ketulusan di pasang dalam kejadian ini memberikan pelayanan untuk membawa masyarakat. Mereka hadir dari awal kemudian dengan membawa masalah tapi pulang dengan sungguh ringan mereka bisa senyum karena tuntas permasalahannya. BPJS Kesehatan, salam inisiatif, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.